selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kembali lagi di dalam video pembelajaran bersama dengan Randi Tampuk Bolon di dalam video ini, ini video kedua yang membahas tentang lingkaran di dalam video-video ini kita akan membahas tentang menghitung bagian-bagian lingkaran di video pertama kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran langsung saja kita lihat pertama adalah kita ini adalah keliling dan luas lingkaran nah bagian-bagiannya keliling-lingkaran itu apa? keliling-lingkaran itu singkat dengan K dimana K itu apa? 2 V R atau V kali ini apa itu V? V itu adalah 3,22 per 7 ini pertama 20 per 7 kalau R nya tadi kan tau-tau-tau kalau R nya itu habis dibagi habis bagi habis bagi 7 nah itu kata kunci kalau 20 per 7 atau V kali ini diameter itu kan dari tadi kan udah kita tau 2 kali D kalau V nya tadi 22 per 7 berarti harus dibagi 7 kemudian kalau gak habis begitu gimana dong? 2,14 oke nah kemudian yang kedua adalah luas lingkaran berarti luas lingkaran itu luasnya disingkat dengan L berarti untuk luas rumus pertamanya Pak L sama dengan V R kuadrat atau L itu nilai 1 per 4 dari V kali D bangka 2 oke dimana R itu jari-jari lingkaran dan D itu diametra nah ini itu biasanya V itu lah Pak lebih bertujuh atau 3,14 ini sudah saya ulangi tadi kemudian contoh sebuah roda sepeda ini ya udah sepedanya nih ya sebuah roda sepeda memiliki diameternya 10 cm berapakah keliling darut dari sebut? oke langsung kita jawab yang pertama kan diketahukan diameter nih berarti kalau itu diameter maka kita menggunakan rumus V aja langsung ke sini nah maka keliling sama dengan V kali D berarti berapa? kalau berarti ingat si D ini itu harus bagi 7 enggak? tidak ya maka kita menggunakan 3,14 yaitu 3,14 maka 3,14 x 10 sama dengan 31,4 cm cenderahannya ya bukan? kemudian yang ke contoh yang kedua ini sebuah kolam kolam ini berbentuk Pak Aksel memiliki kolam renang mungkin kalau Pak Aksel ini memiliki kolam renang di dekat rumahnya mungkin di belakang rumahnya mungkin ya yang berbentuk lingkaran jika kolam tersebut itu berjari-jari 7 meter maka luar kolam itu berapa? maka langkah yang harus keluar kita lihat dulu pertama jari-jarinya maka R nya adalah 7 maka kalau R nya adalah 7 maka otomatis V nya dulu ber7 apa tadi rumus luas lingkaran itu V R kuadrat maka 22 x 7 x 7 berarti waktu kewasannya 1 kan berarti 22 x 7 berapa? ini meter kuadrat bukan? bukan sedikit meter maka luasnya kolam renang itu 154 meter kuadrat luas sekali ya baik itu mungkin bagian yang pertama kemudian yang kedua adalah panjang lintasan dari perputaran roda jadi ini untuk menjawab ini untuk memahami lebih gampang itu adalah ini saya buat jika keliling roda itu saya singkat dengan K dan banyak putaran itu saya singkat dengan N dan panjang lintasan itu sebut dengan G ada waktu jaraknya dengan ini ini ada formulanya J sama dengan K kali N dan K itu adalah J per N N itu adalah J per K jadi apa? untuk mencari panjang lintasan itu apa? keliling roda kali berapa kali putaran kalau untuk mencari K nya atau mencari keliling rodanya berarti panjang lintasan per berapa kali putaran yang terkait 3 adalah untuk mencari banyak putaran panjang lintasan ini per keliling langkah contoh untuk bagian yang B keliling sebuah roda sepeda ini berlombang mereka 220 cm berarti ini merupakan yang diketahuinya kelilingnya bukan diameter berarti kelilingnya 220 cm jika roda tersebut itu berputar sebuah 10 kali maka panjang lintasan yang roda tersebut adalah berapa maka tanya panjang lintasan maka ini bulan bergandainya pertama otomasi kita mencari nilai langsung langsung kita kalikan aja langsung maka kelilingnya sudah diketahui maka yang mau kita masukin apa? J berarti jarak panjang lintasannya maka menjawabannya apa? J sama dengan K kali N maka keliling lingkaran itu kali berapa kali putaran makanya apa? 2200 cm ubah ke meter ini apa? 22 meter berarti kalau roda roda yang memiliki kelilingnya 220 cm kalau diberkutaran sebanyak 10 kali maka jarak temponya sudah 22 meter kemudian selanjutnya yang ke bagian ketiga C panjang gusur dan luas curing oke jadi ini kan ada sebuah lengkaran udah kita tahu tadi kalau panjang gusur itu adalah garis lengkungnya luas curing itu adalah luas daerah lengkaran yang di hapit atau di antara jari-jari dan di deposit maka kalau ditanya ini panjang gusur Aceh itu ini formulanya alpa artinya alpa itu adalah besar sudutnya per 360 kenapa per 360 karena satu lingkaran itu laris seri besar 360 derajat kali panjang gusur ini apa? rumus keliling kemudian yang kedua adalah luas curingnya kalau ditanya luas curing berarti apa? alpa atau sudutnya berapa sudut yang diartiri atau luas curingnya per 360 derajat dikali ini apa? ini luas lingkaran dikantakan luas disini kita pakai luas kalau panjang gusur berarti mau kita pakai keliling oke sebagai contoh pada suatu lingkaran dengan pusatnya berada di O diketahui titik P dan Q pada lingkaran itu sehingga sudut POQ 60 derajat jika jari-jari lingkaran itu 21 cm maka berapa panjang gusurnya saya bakal langsung lihat pertama kan sudut POQ berarti sudut O 60 derajat dan R 21 yang diketahui nah seperti inilah kira-kira gambarnya berarti ini siapanya sudutnya 60 disini antainya berapa panjang gusurnya oke langsung kecewak maka panjang gusurnya panjang gusurnya besar sudutnya per 360 kali keliling dari lingkaran 60 per 360 sama satu ini tewas-tewas ini kan jadi satu 6 ini tewas ini jadi 3 kemudian 3x6 kan habis ini tinggal 22 maka 22 cm oke kemudian yang kedua contoh keduanya adalah ini pada suatu lingkaran dengan pusat berada 0 diketahui titik A dan B pada lingkaran itu sehingga segiti sudut ABC nya 40 meter berarti sudut B jika jari-jari lingkaran itu adalah 14 cm maka berapa luas kalau tadi kalau tadi ini kan panjang usur berarti luas maka bagaimana cara menjawabnya adalah pertama kita lihat gambarnya ini gambarnya ini berarti sudutnya 45 derajat berapa laki luas oke berarti ini sudutnya A OB berarti sudut berada di sudut O berapa 45 aja 14 kemudian masukkan kruksnya 27 depan sudutnya per 360 kali 2 lingkaran 45 per 360 kenapa kelima karena sudutnya 45 kali 22 kali 14 kali 14 ini kan sama dengan 1 per 8 1 per 8 di kali 20 per 7 kali 14 juga 14 ini A 2 di 14 jadi jadi kali 14 maka adalah 14 ini kalau diserhanakan berapa lagi ini habis jadi 4 juga terus bagi 2 lagi ini jadi 11 juga bagi 2 lagi juga tadi kan bagi 7 tinggal 7 kali 11 jadi 77 cm kemudian yang selanjutnya luas tempereng luas tempereng ini kan luas yang diapit oleh tali busur dan busur luas tempereng itu ini luas juring dimana kalau mencari luas tempereng apa A.O.B luasnya A.O.B A.O.B dikurang luas tiga A.O.B nya luas juring luas tempereng ini luas juring dikurang kemudian selanjutnya sudut pusat dan sudut keliling sudut yang berada pada pusat sebuah lingkaran kemudian yang berada pada batas lingkaran seperti apa ini berarti kalau ini ini kan ada sebuah sudut ini maka yang merupakan sudut pusat itu adalah A.O.C berarti melalui titik pusat sedangkan A.B.C ini adalah merupakan sudut keliling artinya apa berarti kalau sudut pusat ini berada di melalui titik pusat kemudian adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling bagaimana terakhir hubungannya adalah ini dia yang pertama itu adalah jika sudut pusatnya dan sudut keliling itu menghadap satu busur yang sama berarti menghadap harapannya sama maka sudut pusat itu menjadi apa dua kali sudut keliling misalnya sudut pusat 60 maka sudut keliling 30 ini sebagai contoh kemudian saya hapus kemudian sudut keliling itu adalah setengah dari sudut keliling nya sudut keliling ABC maka yang merupakan sudut keliling ABC itu berapa maka setengah dari AOC setengah sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat kemudian yang kedua besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama menghadap besar yang sama berarti samanya sama kalau menghadap nya sama berarti sebenarnya sama kemudian ketiga berapa besar sudut keliling itu yang menghadap diameternya 90 derajat itu siku-siku kemudian kita masuk ke sudut-sudut segi N beraturan maka ini besar sudut pusat segi N itu berarti 360 derajat bagi N yang besar setiap sudut segi N itu beraturan 180 derajat dikurang 360 derajat per N yang besar sudut pusat ini besar sudut besar sudut pusatnya ini besar setiap sudutnya kemudian apa sudut antara dua tali busur pertama itu tali busur yang berpotongan di dalam dengkaran ini merupakan yang mana ini berarti tali busur berpotongan di dalam buka berarti AEC mana AEC A E berarti ini kan di AEC itu setengah dari sudut AOC dikurang B OC maka setengahnya kemudian yang kedua tali busur berpotongan di luar lingkaran maka seperti ini dua lingkaran berarti di luar lingkaran berarti dia garisnya lewati lingkaran luar maka apa yang terjadi disini apa sudut D D E D E A D E A itu sama setengah dari sudut A O D kurang sudut B OC ini terakhir untuk video-video ini tentang tali busur tentang menghitung bagian lingkaran mungkin tidak sedikit simple untuk mencari sudut ini dan semoga bermanfaat selamat selamat di